Awalnya gak nyangka Gak nyangka, oke Kalau dari Teguh, perasaannya bagaimana? Demetlah, demetlah Sama sih, gak nyangka juga Wah, sama katanya Oke, Dewa Ayu gimana? Sama juga perasaannya? Bersyukur Bersyukur, oke Bersyukur ya, karena dengan bersyukur Apapun dalam dunia ini Akan menjadi sebuah Sesuatu yang sangat-sangat berharga Begitu ya, oke teman-teman Tadi, sebenarnya Sebelum acara ini dimulai, saya sudah sempat Berbincang dan juga bersama Pak Wati dan Pak Wakil Bahwa Teman-teman semua ini sudah berkecimpung Dalam olahraga masing-masing sejak SD Benar? Betul? Oke, sejak SD Jadi hobi masing-masing di bidang olahraga ini Atau memang setelah Di luar baru berkecimpung di olahraga ini Begitu Boleh dijawab? Siapapun boleh menjawab Oke Oke, Arya nih Bagaimana Arya nih? Jadi Saya SD itu di Denpasar Dari kelas 1 sudah di Denpasar Terus tiba-tiba waktu kelas 6 Ada sosialisasi olahraga kriket Itu cuma nyoba aja untuk Masuk ke olahraga kriket Terus lama-kelamaan juga enjoy Terus ketemu teman-teman banyak Terus pengalamannya juga Sudah banyak lah Dari SD sampai sekarang Jadinya Tidak sengaja untuk milih olahraga itu Oke, berarti Arya nih Tadi juga sebenarnya ini pertanyaan yang saya akib Kenal olahraga kriket itu dari mana? Ternyata dari Salah satu ekstrakulikuler Kurikuler Kurikuler di sekolah ya Iya Oke ya Berarti teman-teman disini mungkin jarang ada yang tahu Bahkan saya pun Dan Bapak Bupati dan Bapak Wakil juga tadi Kebingungan olahraga kriket itu seperti apa? Boleh Arya nih dijelaskan terlebih dahulu Olahraga kriket itu apa? Kalau secara gampang jelasinya Kalian pada tahu casting gak? Nah, 11-12 kayak gitu Kalau dijelasin nanti ribet Bisa juga dicek di Youtube Kriket Indonesia itu bisa dilihat disana Oke, jadi 11-12 sama Kasti Oke, bisa dibayangkan ya Dan nanti juga kita akan tampilkan foto-foto Arya nih Saat bermain kriket Sehingga adik-adik disini semuanya ada bayangan Permainan olahraga kriket itu seperti apa Oke Selanjutnya Untuk teman-teman semuanya Mungkin ke Yang cantik paling barat Di olahraga judo ya Olahraga judo Jadi memilih olahraga ini Kalau Arya nih tadi secara tidak sengaja Tiba-tiba di kelas 6 katanya Tiba-tiba ikut ekstra kurikuler kriket Oke Jadi kalau Dewa Ayu Dewa Ayu memilih judo ini Apakah ada hubungannya dengan keluarga Atau environment-nya Dewa Ayu Yang mungkin berkecimpung di olahraga tersebut Kebetulan saya itu sekolah di SMA 1 Susut Jadi disana Oke, itu teman-teman dari SMA 1 Susut pastinya Jadi disana itu dulu Saya ekstra juga Sama Terus Kebetulan saya dipilih sama pelatih Dibilang suruh Coba ikut judo Jadi saya coba Ternyata Bisa Oke Jadi dipilih oleh pelatih Mencoba untuk ikut judo Ternyata bisa ya Jadi mungkin sebuah motivasi Bagi teman-teman semuanya Segala hal itu perlu dicoba Karena If we never try We never know Gitu ya Lagunya Coldplay yang sebentar lagi akan tampil di Jakarta ya If we never try If we never know Jadi semuanya harus dicoba Baru kita akan tau potensi kita seperti apa Dan selanjutnya Yang belum dapet ngomong dari tadi ya Yang paling ganteng Contohnya yang cantik-cantik disini Pasti udah menunggu Komang Teguh untuk bersuara ya kan Kita mau bertanya Teguh sebelum menjadi seperti sekarang Apakah pernah tergabung dalam klub tertentu? Bisa diceritakan Kalau saya Awalnya itu Main bola itu karena hobi Oke hobi ya Pertama awalnya itu Saya cuma main di Halaman depan rumah aja Halaman depan rumah Iya Terus lama-kelamaan Saya makin seneng main bola Terus Saya ikut SSB Dan Terus mengikuti turamen-turamen Baik di Bali Maupun di luar Bali Dan setelah itu Saya masuk SSB Mengikuti turamen Dan Setelah itu Masuk SMA SMA saya di Ragunan di Jakarta Nah dari sana Saya mulai Berkarir Setelah SMA itu Disana saya baru Dipantau Karena di Ragunan itu Banyak yang Ngeliat Bagaimana Turnamen-turnamen Di luar Bali itu Jadi Setelah itu Baru saya dipanggil Untuk ke timnas Luar biasa ya Namun sebelumnya Sebelumnya Teguh SSB itu Apa ya SSB itu Sekolah Sepak Bola Sekolah Sepak Bola Berarti berawal dari Halaman depan rumah Lalu ke SSB Begitu Sampai di Sekolah SMA di Ragunan Masuk timnas Begitu ya Kurang lebih Seperti itu Cerita dari Teguh Bagaimana bisa sampai Di titik saat ini Dan kita ingin bertanya Ke ketiga timnas kita Apakah waktu kecil Waktu masih sekolah Belum terlalu Memutuskan Untuk ke arah Kriket Sepak Bola Atau Judo Apakah pernah Terbesit mimpi Akan menjadi Seorang atlet Nasional Seperti saat ini Silahkan Dulu Sebelum Kenal kriket Pernah mimpi Jadi atlet Nasional Glutantis Oke Belok ya Selanjutnya Oke bisa Dijelaskan Jadi mimpinya Bulutangkir Karena mungkin lingkungannya Sore-sore main Bulutangkir Karena sering kegor Main bulutangkir Karena kan Familiar ya Bulutangkir itu Semuanya tahu Mungkin Kalau Ariyani Waktu itu tidak Di sekolah Di pasar Mungkin Tidak akan tahu Kriket itu apa Sampai saat ini Kalau Teguh Mimpi waktu kecil itu Sebenarnya memang atlet Atau mungkin Menjadi dokter Atau guru Gitu Gak ada Semimpi Kayak Jadi dokter Tapi emang Jadi pengen Jadi pemain bola Profesional Dari Sejak kecil Baik Oke Memang Menjadi Pengen menjadi atlet Begitu Dewa Ayu Bagaimana Saya jadi atlet Itu dari SD Tapi Kalau bukan judo Tapi atletik Tolak guru Jadi Jadi gak nyangka aja Akhirnya mau Ajangnya ke atletik Ternyata ke judul Oh begitu Ya Dari Ariyani yang Tiba-tiba menjadi Dari bulu tangkis Jadi Kriket Kemudian Makanya kita semua Lagi berusaha sekarang Lagi berusaha Bagaimana pendanaan Daripada Pengadaan Dan pembangunan Gelanggang olahraga ini Bisa Segera Dimulai Jadi selesainya Mungkin tidak segera Tetapi dimulainya Bisa segera Dan mudah-mudahan Pak Kepala Bapeda Mungkin ada disini Pak Kepala Bapeda Dan nanti mungkin di akhir acara Silahkan ditayangkan Kita sudah memiliki Desain gelanggang olahraga Mungkin untuk sebuah Kabupaten kota Kayaknya di seluruh Bali Belum ada desain Sekompleks ini Jadi ada banyak sekali Olahraganya Indornya Yang akan menampung Tenis Bulu tangkis Foli Futsal Karate Yudhu Macem-macem Akan bisa ditampung Dan dibangun Termasuk Kantor Koni Juga kita siapkan disitu Dan lahannya Dari sini Tidak jauh Kurang lebih Sekitar 150 meter Dari alun-alun utama ini Teman-teman semuanya Juga kita siapkan disitu